Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Epscape dan Epsgizi Perkenalkan aku Tessa Yolanda Salah satu tutor Epscape Indonesia Pada hari ini kita bakalan Ngebahas soal-soal terkait dengan UKOM Dengan topiknya yaitu gizi buruk Udah pada penasaran belum? Yuk simak video berikut ini Soal yang pertama yaitu Seorang anak usia 4,5 tahun Masuk rumah sakit dengan Keluhan yang dirasakan adalah diare Demam, batuk, dan juga lemas Diagnosa dokter adalah Pneumonia dan gizi buruk Marasmi kuasiorkor Kondisi klinis pasien adalah mata pucat Wajah seperti orang tua Nafas sesak Saat ini pasien masuk pada fase stabilisasi Ahli gizi melakukan Intervensi pemberian diet rumah sakit Dengan memperhatikan tahap atau fase pemberian makanan untuk gizi buruk Berapakah pemberian energi yang sesuai pada kasus tersebut? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 1 Di sini yang ditanyakan adalah Energi yang sesuai pada kasus tersebut Dimana pada soal ini kita dapatkan data fokusnya adalah Saat ini masuk pada fase stabilisasi Di sini juga kita ketahui bahwa bayi ini itu dia mengalami gizi buruk Marasmi kuasiorkor Dimana penata laksanaan pada gizi buruk itu terbagi menjadi 4 Yang pertama adalah fase stabilisasi Yang kedua adalah fase transisi Yang ketiga adalah rehabilitasi Dan yang keempat itu adalah tumbuh kejar Nah pada soal ini kita ketahui bahwa dia berada pada fase stabilisasi Dimana pada stabilisasi ini Energi yang diberikan itu adalah 80-100 kilokalori per kilogram berat badan Dan yang digunakan adalah berat badan aktual Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B Energi 80-100 kilokalori per kilogram berat badan perharinya Nah pada tahap transisi ini diberikan adalah Sebanyak 100-150 kilokalori per kilogram berat badan Pada tahapan rehabilitasi ini diberikan Sebanyak 200-220 kilokalori per kilogram berat badan Dan yang terakhir adalah tahapan tumbuh kejar Ini diberikan sebanyak 250 kilokalori per kilogram berat badan Jadi disini untuk soal nomor 1 jawabannya yang paling tepat adalah Energi diberikan sebanyak 80-100 kilokalori per kilogram berat badan perharinya Dengan menggunakan berat badan aktual Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 Seorang balita perempuan berusia 3 tahun Memiliki berat badan 7 kilogram Tinggi badan 95 cm Datang ke terapi feeding center dengan kondisi keringat dingin, rewel, udem anarsarka, dan diare sejak 2 hari yang lalu Dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil kadar glukosa yaitu 2,5 milimol, Hb, 9 gram per desiliter, dan trobosid yaitu 100 ribu Nah apakah bentuk makanan yang tepat diberikan? Nah kira-kira jawabannya apa nih sahabat Epscap? Langsung aja yuk kita bahas ke soal nomor 2 Disini yang ditanyakan adalah bentuk makanan yang tepat diberikan Nah dari soal ini kita belum mengetahui bahwa balita ini termasuk pada fase apa Tapi kita memiliki data fokus bahwa disini kadar glukosanya yaitu 2,5 milimol Ini menunjukkan bahwa balita ini mengalami hipoglikemia Lalu dari data juga kita ketahui bahwa kondisinya yaitu keringat dingin Ini juga menunjukkan bahwa pasien ini mengalami hipotermi Lalu dia juga ada udem Udem ini berarti menunjukkan bahwa keseimbangan elektrolitnya terganggu Lalu kita masuk ke fase pada gizi buruk ini Nah tadi seperti yang sudah kita bahas bahwa fase pada gizi buruk ini ada 4 fase Dimana terbagi pada tahapan rawat inap dan juga rawat jalan Kalau pasiennya ini di tahap rawat inap berarti dia ada pada fase stabilisasi atau fase transisi Lalu rawat jalan ini dia berarti sudah pada fase tumbuh kejar Dan rehabilitasi ini bisa antara rawat inap ataupun rawat jalan Dimana pada fase stabilisasi ini dia berkaitan dengan gangguan yang mengancam pada kematian Dimana gangguan yang mengancam kematian ini seperti hipoglikemi Hipotermi dan juga Udem Anasaka tadi Sehingga pasien ini dia berada pada fase stabilisasi Dimana pada fase stabilisasi ini formula yang diberikan yaitu formula 75 Sehingga untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah A formula 75 Nah formula 100 ini diberikan pada fase transisi Lalu formula 135 ini diberikan pada fase rehabilitasi Juga makanan saring dan makanan lumat ini dapat diberikan pada fase rehabilitasi Sehingga dari soal nomor 2 ini kita ketahui bahwa pasien tadi berada pada fase stabilisasi Sehingga bentuk makanan yang paling tepat diberikan adalah formula 75 Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 Soal nomor 3 yaitu seorang ahli gizi melakukan penatalaksanaan asuhan pada balita gizi buruk di suatu rumah sakit Hasil pemeriksaan diketahui bahwa balita tersebut mengalami kekurangan zat gizi spesifik Energi dan mengalami defisiensi vitamin dan juga mineral Saat ini balita berada pada fase stabilisasi Manakah zat gizi yang menjadi pertimbangan ahli gizi untuk tidak diberikan pada fase tersebut? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 3 ini Di sini yang ditanyakan adalah zat gizi yang tidak boleh diberikan pada fase tersebut Dimana pada soal ini kita ketahui bahwa pasien berada pada fase stabilisasi Dimana pada fase stabilisasi ini itu biasanya pada anak dengan gizi buruk itu mengalami defisiensi kekurangan zat gizi Terutama juga vitamin dan mineral Namun pada fase stabilisasi itu kita tidak boleh memberikan zat besi Karena zat besi ini dapat mempengaruhi bayi dan dapat meningkatkan terjadinya infeksi Nah jadi zat besi ini dia meningkatkan infeksi sehingga tidak diberikan pada fase stabilisasi atau fase penyembuhan di tahapan awal Nah jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya yang paling tepat itu adalah C zat besi Nah di sini ada opsi protein, vitamin C, vitamin A, dan magnesium Ini salah karena protein, vitamin C, vitamin A, dan juga magnesium itu diberikan kepada bayi tanpa mempengaruhi infeksi pada bayi tersebut Nah zat besi ini dapat diberikan kepada pasien gizi buruk jika kondisinya sudah membaik dan nafsu makannya itu sudah membaik juga Makanya di tahapan stabilisasi itu tidak diberikan dulu tapi diberikan nanti ketika transisi dan juga rehabilitasi Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4 Soal nomor 4 adalah seorang anak laki-laki usia 4 tahun memiliki berat badan 7,6 kg dan tinggi badan 111 cm Masuk rumah sakit sudah 5 hari yang lalu dan mendapatkan diet formula 75 dan resomol Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda gangguan kesadaran, nadi lemah, keringat dingin, dan pucat Serta suhu aksilanya yaitu 35,5 derjat celcius Dan ujung ekstremitas terasa dingin Saat ini nafsu makan pasien sudah mulai membaik Apa kondisi pasien tersebut? Oke langsung aja kita bahas untuk soal nomor 4 Di sini yang ditanyakan adalah pada kondisi apa pasien ini atau pada tahapan apa pasien ini Dari soal kita ketahui dia masuk rumah sakitnya itu 5 hari yang lalu Dan dia sudah mendapatkan diet formula 75 dan juga resomol Nah dari soal juga kita ketahui bahwa saat ini nafsu makannya sudah membaik Oke kita dapat kata kuncinya yaitu sudah 5 hari Jadi nafsu makannya juga sudah membaik Dimana dari pembahasan sebelumnya kita ketahui kalau dia rawat inap Berarti itu dia berada pada fase stabilisasi atau transisi Jadi untuk opsi kuratif, tindak lanjut, dan rehabilitasi ini kita coret dulu Lalu di sini dia sudah 5 hari Nah kalau 5 hari ini berarti dia sudah berada pada fase transisi Karena fase stabilisasi itu diberikan hanya 1-2 hari saja Lalu dilanjutkan pada fase transisi yaitu 3-7 hari Nah karena dia tadi sudah di hari kelima dan nafsu makan yang membaik Berarti pasien ini dia berada pada fase transisi Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi B fase transisi Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 Seorang balita bersama ibunya datang ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Dari hasil pengkajian bersama ahli gizi diketahui bahwa balita tersebut Mengalami gizi buruk tanpa komplikasi Oleh ahli gizi, balita tersebut diberikan terapi gizi berupa RUTF Berapakah kandungan energi pada RUTF ini? Kira-kira jawabannya paling tepat yang mana nih sahabat EBSCAP Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 5 ini Yang ditanyakan adalah kandungan energi pada RUTF Nah dimana kandungan energi pada RUTF ini yaitu sebanyak 500 kilokalori per bungkusnya Dimana per bungkusnya ini adalah sebanyak 92 gram Nah jika dalam 100 gramnya RUTF ini yaitu sebanyak 545 kilokalori Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A 500 kilokalori per bungkusnya Jadi kita pastikan lagi dia ini per bungkus atau per gramnya Karena kalau dalam 100 gram itu kalorinya adalah 545 kilokalori Namun kalau dalam bungkus itu adalah 500 kilokalori dengan beratnya yaitu 92 gram Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi A 500 kilokalori per bungkus Nah itu dia video pembahasan soal kita terkait dengan gizi buruk Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube EBSCAP Indonesia Dan sampai bertemu di video-video pembahasan soal lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!